Halo Friend, ketemu lagi sama gua. Di video kali ini, gua bakal nge-review salah satu waistbag dari Dutr. Yang terbaru, 2020. Dutr belt 2. Kita review, kita lihat bahannya, spesifikasinya. Kita bandingin sama waistbag-waistbag punya Dutr sebelumnya. Oke, ini dia penampakannya. Dutr belt 2. Ini ada tandanya. Dutr belt 2. Ada Dutr belt 1, Dutr belt 2, sama Dutr belt 3. Perbedaannya cuma kapasitas aja kok. Oke, kita buka dulu. Ininya. Pelan-pelan. Baru. Oke. Ini tebal banget lah. Niat banget nih brand bikin produk. Oke, disini ada spesifikasi bahannya. Material Dutr belt ini dengan bahan 210D. PA ripstop. Oke, untuk ini spesifikasinya. Dutr belt 1 dimensinya segini. Oke, Dutr belt 2. Segini. Volume-volumenya. Oke. Nggak ada apa-apa lagi keterangannya. Cuma hanya ini aja. Oke. Oke, dari penampilan luarnya. Ini sih kayak biasa aja ya. Dutr belt 2 ini. Yang seri 2020. Nggak ada perbedaan. Oke, ini logo Dutr. Seperti polyplek ya. Seperti polyplek. Cukup kuat juga sih kayaknya nih. Nggak bakal hilang. Bagus. Untuk bahannya. Nah, disini nih. Ini coatingan anti air nih. VFC free. Bahannya ya. Di dalam. Di dalam. Yang ini. Kompartment luar ya. Kompartment luar ya. Di dalamnya ada. Untuk naruh kunci. Jadi biar nggak. Berantakan di dalam. Atau silang. Nyari. Nyari kunci. Jadi kita gantungin disini. Diklip disini. Kunci. Oke. Untuk slatingnya. Sudah dilapisi. Lapisan yang anti air. Slatingnya kita lihat. Oke. Disini slatingnya udah menggunakan ya kakak. Udah. Top dah. Kalau untuk gantungannya. Terlihat biasa banget. Cuma sekedar tali diikat aja. Kalau. Duter belt. Sebelumnya. Disini lebih terlihat mewah. Ada gantungan duternya lah. Kita lihat ke. Kompartment utamanya ya. Kompartment utamanya. Slatingnya juga sama. Udah dilapisin anti air. Dengan slating. Lama ya kakak juga. Di dalamnya. Udah di coating. Dengan. Anti air. Disini ada jaring. Untuk pemisah. Kompartment utamanya. Bisa buat naruh dompet. Atau apalah. Handphone. Disini kompartment utamanya nih. Kompartment utamanya. Ya. Bisa naruh barang-barang berharga lah. Eh. Namanya. Tas pinggang. Atau tas. Westbag ya. Oke. Segini aja. Isinya. Untuk bahan luarnya. Kasar. Dilapisin. Untuk talinya. Kayaknya. Kayaknya duter 2020 ini. Terlihat biasa banget. Bahkan mungkin lebih gampang dikawain ya. Karena begini aja loh. Dan ini. Strapnya. Bobo duter. Gak tau. Maksudnya. Si duter ini. Bikin. Kenapa jadi. Lebih simple begini. Atau kejar produksi. Atau gimana. Tapi ini mah KW juga gampang bisa buat loh. Ini untuk gantungan. Oke. Gak ada yang. Menarik. Untuk harga. Rp. 260.000. Untuk sekedar Westbag. Duter Bell. Kalo menurut gua sih. Lu keluar duit mahal. Untuk dapetin sekedar Westbag. Yang seperti ini. Sedangkan di. Merek-merk yang seperti. Naturhek. Eger. Atau. Osprey. Dia lebih bagus. Bahannya. Tapi gak tau kenapa. Duter 2020. Yang belt 2 ini kok. Terlalu simple banget. Dia bikinnya. Sedangkan gua. Punah punya. Duter belt. Yang seri 2018. Itu lebih bagus. Oke. Mungkin segitu aja. Review. Tentang. Duter belt 2. Yang. Keluaran terbaru. Duter ini. Yang gak ada. Ya. First impresinya aja. Gua. Biasa aja. Terhadap. Duter belt. Ini. Gak ada yang. Wah gitu. Yang dikeluarin dari Duter. Di tahun 2020. Tentang waist bag nya. Sedangkan. Wast bag itu. Sekarang lagi jadi trend. Tapi kenapa Duter bikinnya. Kayak gini. Lebih bagus yang 2018. Oke. Mungkin segitu aja. Review. Duter belt 2. Dari gua. Kurang lebihnya. Gua mohon maaf. Kalau ada pertanyaan. Bisa. Komentar di kolom komentar. Jangan lupa di like. Share. Dan. Subscribe. Sampai ketemu lagi. Daah. Sampai ketemu lagi te videow слова. Tampai ketemu lagi. Parl confinement heures. Dan. Americans. Kyenicamente. Gaoran. Dang resto. Ou. Do-xton vamos n male engagis. schnell mulepimersu.